Intro Petualangan tiga tersangka pencuri sarang burung walet berakhir di balik jeruji besi sel tahanan Mapolres Tanjung Balai. Penangkapan terhadap para tersangka ini bermula setelah tersangka Irwansyah alias Iwan berhasil ditangkap oleh tim khusus anti-bandit Tekap Satreskrim Polres Tanjung Balai. Dari hasil introgasi, personil Tekap Satreskrim Polres Tanjung Balai kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua orang temannya yaitu Muhammad Idris dan Sul Fikar. Ketiga tersangka ini secara bersama-sama melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding samping gedung bangunan sarang burung walet dengan menggunakan seutas tali. Akibat perbuatan ketiga tersangka ini, pemilik sarang burung walet yang merupakan warga kelurahan TB Kota 2, Kota Tanjung Balai, mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Kasat reskrim Polres Tanjung Balai AKP Rapi Pinakri kepada Tri Brata TV membenarkan adanya penangkapan terhadap ketiga tersangka tersebut. Menurutnya, ketiga tersangka itu ditangkap berdasarkan adanya laporan dari pemilik sarang burung walet dan berdasarkan pengembangan. Kronologis kejadian terhadap kasus pencurian walet, awalnya kita mengamankan satu tersangka atas nama inisial I. Berdasarkan dari keterangan I, kita melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya, dan kita amankan dua pelaku lainnya atas nama inisial Z dengan A. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, keterangan dari ketiga pelaku, mereka melakukan 11 kali pelakuan pencurian di 11 lokasi yang berbeda. Uang hasil dari kejahatan mereka sendiri itu dibelikan atau digunakan oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!